Ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah COVID-19 dengan etos dan semangat keagamaan. Wabah COVID-19 bukan halangan untuk beribadah, justru ini momentum meningkatkan ibadah kepada Allah. Hanya saja karena ada kondisi khusus, maka kebiasaan yang kita lakukan di dalam ibadah Ramadan selama ini juga perlu diadaptasi dengan kekhususan itu. Pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah, sekali lagi saya tekankan pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Karena menurut para ahli kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah. Untuk itu menghindari kerumunan di dalam konteks sehari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Aktivitas puasa akan menyebabkan kesehatan pada tubuh kita. Sumu tasihou, berpuasalah niscaya akan melahirkan kesehatan. Puasa yang benar dengan makanan seimbang, menu makanan sehat, kesehatan tubuh dan gaya hidup sehat akan melahirkan imunitas tubuh dan mencegah paparan COVID-19. Kita jadikan rumah tangga sebagai pusat kegiatan ibadah Ramadan bersama keluarga. Kita jadikan rumah sebagai sentrum kegiatan ibadah. Ibadah yang berdimensi hablum minallah dan ibadah yang berdimensi hablum minanas. Ibadah yang berdimensi hablum minallah. Ibadah tarawih kita bersama-sama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak yang pada kondisi tertentu kita alpa dan hilang kesempatan itu. Qiyamul lail, sholat-sholat sunnah kita laksanakan di dalam rumah. COVID-19 melahirkan hikmah bagi kita umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia secara umum untuk kembali merekatkan tali kekeluargaan dan juga kehidupan harmonis di tengah rumah tangga kita. Dalam kondisi wabah COVID-19, aktivitas sedekah semakin menemukan momentum urgensinya. Nabi menyatakan bahwa sadakoh bisa menolak balak, menolak wabah. Silaturahim memang sangat dianjurkan. Dengan memanfaatkan teknologi, silaturahim kita bisa tetap erat tanpa harus ketemu secara fisik. Aktivitas ketemu fisik kita, jika kita paksakan alih-alih bermanfaat, justru mendatangkan mafsadah. Terima kasih telah menonton!